Bang, bahas Israel yang nemu sapi merah? Katanya ini tanda kiamat. Menarik nih. Sapi, sapi apa yang merah? Sapi dol merah? Nanti saya lati lagi deh. Masa iya kalau ada sapi merah artinya kiamat? Terus sampai di sini masih biasanya di Al-Bajah TV. Ternyata munculnya sapi merah memang tanda kiamat. Kalau kamu kepercayaannya Yahudi. Soalnya di kitab mereka tertulis kayak gitu. Cari sapi betina merah tanpa cacat, nanti sapinya dikorbanin. Setelah sapi merah jadi korbanin, mereka akan bangun kuil ketiga di Yerusalem. Terus Mesias akan turun ke bumi buat ngelamatin umat manusia dari dosa. Mesias ini wakil Tuhan versi Yahudi. Makanya mereka ambisi banget buat nyari si sapi dan bikin kuilnya. Masalahnya, mereka mau bangun kuil ketiga ini di atas kompleks Masjid Al-Aqsa dan sekitar Dome of the Road. Makanya Israel nggak berhenti-berhenti nyerang Palestina. Karena mau ngerebut tempat itu. Setelah Mesias turun, itu jadi tanda-tanda akhir jaman menurut ajaran Yahudi. Semua dilakuin untuk ngelamatin para umat Yahudi dari dosa. Tapi kalau kamu Muslim kayak saya, kita nggak boleh nih percaya hal kayak gini. Soalnya di Al-Quran nggak ada satu ayat pun dia cerita tentang sapi merah ini.